Intro Dalam rangka mendukung surat edaran Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan perpergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik dan cuti bersama bagi ASN dalam upaya penjagaan penyebaran COVID-19 Wali Kota Malang Suti Aji mengeluarkan surat edaran yang berisi himbauan larangan mudik bagi ASN di lingkungan Pemkot Malang Surat bernomor 850-882-35-7352 Tahun 2020 yang ditujukan kepada asisten, staf ahli, inspektur kepala badan, dinas kesekretaris DPRD kepala satpol PP bagian sekretaris KPU camat di lingkungan Pemkot Malang berisi perihal pedoman penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan keberpergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 Di surat tersebut diatur mereka ASN R.E.D. yang mudik terhitung mulai 30 Maret 2020 dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan adapun untuk yang mudik terhitung tanggal 6 April dapat dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat Penatapan hukuman berpedoman pada sekepala BKN yang berisi sanksi peringatan penurunan pangkat juga bisa sampai pelepasan status ASN akan dinilai sejauh mana dampak atau akibat bagi instansi atau pemerintah Wali Kota Malang Suti Aje mengatakan bahwa dalam menunjang surat tersebut maka akan dilakukan pengawasan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkot Malang Ini nanti akan kita atur tentu ketika namanya disiplin kita tidak pernah bisa lepas dari BPL 50 Jadi ketika dia melanggar itu secara otomatis di KPI-nya nanti akan menurun kan grid-nya dia oh karena kedisinya kurang ini waktunya naik juga tidak naik ke pangkat itu nanti masuk walaupun hanya sebatas tadi tergurang pengawasannya seperti apa nanti? kan wampang mas dari bagian negeri malah nanti akan kita lihat masing-masing dinas tanggung jawab kepada dinas tanggung jawab nah ini yang ibu guru, yang ibu kepala dinas pendidikan nih ya kepala dinas kan punya bawaan yang sama kepala sekolah kepala sekolah kan punya bawaan yang namanya Wali Kolas ya setara berjenjang nanti akan diterapkan dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.